oke guys ini adalah mesin noda new mega pro tipe karbu perbedaan karbu dan fi adalah kalau karbu itu disini ada coakan ya buat pemasangan knalpot nah yang injeksi itu fi full injection itu new mega pro fi dia langsung lurus nah maka dari itu new mega pro mengeluarkan lagi karena ada komplainan dari customer yang pelanggan kalau bisa jangan dicowak gitu karena dilihatnya kurang bagus akhirnya megapro luarkan yang fi dia langsung modelnya besi bulat ya lurus tapi dia tidak nabrak knalpot itu yang fi ya ini yang tipe karbu ini mesin atasnya juga udah rembes karena tahun 2012 ini motor keluarannya udah 7 tahunan lah sama 19 karena pendingin udara manual udah gitu ini krak-krak ini juga udah kotor jadi suhu pendinginnya juga agak berkurang belum sempat saya bersihkan jadi perbedaan perbedaan new mega pro fi sama karbu disini ya tapi temen-temen juga bisa membedakan di bagian sini kalau misalkan soalnya kalau yang tipe karbu dan injeksi hampir mirip mesinnya kayak begini cuman perbedaannya disini kalau karbu dia ada covernya kalau injeksi dia disana agak mendalam lah corong ininya apa sih sistem injeknya itu ya seperti itu dah perbedaannya karbu dan injeksi ya yang paling beda banget adalah di bagian sini doang cowakan yang karbu itu ada cowakan yang injeksi itu tidak ada nanti temen-temen coba perhatikan yang punya new mega pro full injection dia langsung 14 lurus lebih bagus lagi dibanding yang karbu tapi kalau masalah tentang perbedaan kelebihan dan kekurangan full injection dan karbu itu beda-beda ya kalau yang FI itu nafasnya dia agak lebih panjang ya Hai dia buat track lurus secara jauh dia agak lumayan ngisi dia dibandingkan karbu kalau karbu ini buat start dia jago lebih cepet lajunya Kak karena tipe karbu pembakarannya lepas dia kalau misalkan digas langsung banyak kalau injeksi itu digas dia tetap akan pelan pembuangan di pembakaran disininya Oke itu aja teman-teman jangan lupa di klik subscribe ikut di channel ini ya gratis ya dan jangan lupa di like videonya jika ada pertanyaan silahkan komentar zabar kelihatan vos udah oke oke oke